Kirsak Polisian Resort Kota Bandung bersama TNI Kodim 0624 Kabupaten Bandung melaksanakan monitoring pembagian makan bergizi gratis yang dilakukan oleh pemerintah di sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung Senin pagi. Pembagian makan bergizi gratis ini merupakan janji program kampanye Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah resmi dilantik Minggu 20 Oktober 2024 kemarin. 180 siswa di sekolah dasar negeri Lembur Muncang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung mendapatkan makanan bergizi gratis dari pemerintah Senin pagi 21 Oktober 2024. Pemberian makan bergizi gratis ini dilakukan langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung yang didampingi petugas kepolisian Polresta Bandung serta petugas TNI Kodim 0624 Kabupaten Bandung. Sebelum dibagikan ratusan paket makan bergizi gratis tersebut dicek oleh tim dokter kesehatan Polresta Bandung. Kepala Satuan Bin Mas Polresta Bandung AKP Hasbi menegaskan pihaknya bersama TNI melakukan monitoring dan pemeriksaan terhadap makanan bergizi gratis yang dibagikan kepada para siswa. Program makan bergizi gratis ini merupakan program pemerintah pusat di bawah Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Kami beserta dengan Dinas dan Pulsur TNI memonitor tentang kebijakan tentang pembagian makanan gratis yang mana kebijakan ini disetuskan oleh Bapak Presiden terpilih yang baru, yakni Bapak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan dengan adanya kebijakan baru dari Bapak Presiden ini tentunya bisa meningkatkan daya SDM tentang bagaimana supaya anak didik yang ada di Indonesia semakin cerdas. Dari sekolah, masing-masing. Mudah-mudahan ini program makan siang gratis ini berkelanjutan. Alhamdulillah dengan kondisi siswa yang kebanyakan di sini itu dari menengah ke bawah. Jadi mudah-mudahan program ini bisa berkelanjutan. Program pembagian makanan bergizi gratis ini merupakan janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang telah resmi dilantik Minggu 20 Oktober 2024.